Halo, selamat datang kembali di channel Dunia Jepangku. Di video kali ini, admin akan memberikan informasi tentang kisah sukses suatu desa di Indonesia yang masuk di acara TV Jepang. Desa tersebut adalah Desa Ponggok, sebuah desa yang terletak di kecamatan Polan Harjo, Klaten, Jawa Tengah, Indonesia. Desa yang mempunyai jumlah penduduk mencapai 2.200 jiwa di tahun 2019, yang saat ini telah menjadi desa wisata air. Kali ini ada dua acara TV Jepang yang membahas kisah sukses dari desa Ponggok tersebut, dan admin akan membahas informasinya secara berbeda. Informasi yang pertama adalah dari acara TV Kiseki Taikeng, Anbiri Bepoldoga, yang tayang pada 9 April 2020. Di segmen apa yang akan Anda lakukan jika berada di posisi tersebut, acara TV ini menayangkan berita tentang suatu desa di Indonesia. Tepatnya desa Ponggok yang terbilang miskin pada saat itu, yang hanya mempunyai pemasukan tahunan sebesar 67 juta. Namun, desa itu mempunyai suatu keunggulan, yaitu mempunyai sumber mata air yang sangat bersih dan jernih, dan saat itu sampai sekarang dipimpin oleh seorang kepala desa bernama Junaidi Mulyono. Kemudian para host dari acara itu diberikan pertanyaan, yaitu, apa yang akan kalian lakukan terhadap sumber mata air jika kamu adalah kepala desa di daerah itu? Para host dari acara itu adalah Goruki Ayame dan grup duo komedi Jepang Banana Man, Osamu Sitara dan Yuki Himura. Sitara menjawab, dia akan membangun pertokohan aquarium ini dengan air jernih tersebut, sehingga harganya bisa lebih mahal atau dengan budidaya ikan koi. Lalu, Himura menjawab, dia akan membangun kolam renang. Sedangkan, Goruki Ayame menjawab, yaitu, dengan memanggil orang untuk datang ke daerah tersebut. Dan, kembali pada keadaan desa saat ini, daerah air tersebut sudah menjadi objek wisata terkenal, berupa kolam renang yang luas dan bersih, berisikan ikan-ikan hias. Objek wisata tersebut diprakasai oleh kepala desa dan masyarakat desa itu, di tahun 2010, kemudian dibuka pada tahun 2012. Namun, hanya kolam renang saja kurang mengundang ketertarikan banyak orang untuk datang. Kemudian, sang kepala desa dan akademisi membuat inovasi dengan menambahkan barang-barang dan aksesoris ke dalam kolam renang yang bersih dan jernih, karena mata air alami tersebut, sehingga menjadi viral sebagai tempat untuk mengambil gambar yang unik untuk di-upload ke Instagram dan SNS lainnya. Dan sekarang, desa Ponggok menjadi salah satu dari 10 desa terkaya di Indonesia. Kemudian lanjut ke studio, di mana para host yang memberikan jawaban tadi, ternyata jawaban mereka masing-masing ada benarnya, dari keterangan tentang desa Ponggok sebelumnya, dan mengatakan bahwa rasanya mereka seperti salah satu dari orang-orang yang ikut dalam rapat bersama kepala desa Junae di Mulyono sebelumnya. Dan, acara TV Jepang yang kedua adalah dari acara Sekai Kurabete Mitara yang tayang pada 7 Oktober 2020 dengan tema, Desa-desa di dunia yang membalikan keadaan dengan sebuah ide. Di Indonesia ada sebuah desa yang membalikan keadaan dengan sebuah ide dengan suatu gambar yang menjadi viral. Kemudian, reporter untuk acara tersebut yang sekarang ada di Indonesia adalah Sawa Yukiko, yang sekarang tinggal di Bali, akan melaporkan informasi terkait langsung dari desa di Indonesia itu. Desa itu adalah desa Ponggok, dengan luas wilayah 1,5 kali besarnya dengan Disneyland Jepang, dan jumlah penduduknya 2.300 jiwa. Reporter Sawa kemudian mulai bertanya kepada orang di sekitar desa tersebut mengenai kolam renang viral itu. Dan, jawaban yang diterimanya membuat para penonton di studio terkagum-kagum. Reporter Sawa pun tiba di lokasi kolam renang tersebut yang berada di tengah-tengah desa. Sepintas, kolamnya terlihat biasa-biasa saja. Namun, mereka terkejut ketika melihat orang-orang masuk ke kolam renang dengan pakaian biasa, dan juga memasukkan sebuah sepeda motor ke dalam kolam renang itu. Dan, ketika reporter Sawa ikut menyelam ke dalam kolam renang itu, terlihat banyak ikan yang berenang di dalam kolam itu. Serta, keistimewaan dari kolam renang ini adalah ketika mengambil gambar di dalam air, tidak terlihat bahwa gambar itu ada di dalam air, dan menjadi viral ketika gambar tersebut di-upload ke media sosial. Ketika bertemu dengan penggagas ide tersebut, yaitu kepala desa Ponggok, Bapak Junaedi Mulyono, Bapak Junaedi menjelaskan bahwa sekarang desa ini sudah menjadi objek wisata terkenal baik di dalam maupun luar negeri, di mana dulunya desa ini merupakan desa yang masyarakatnya bergelut dengan kemiskinan. Kisah perjuangan desa tersebut kemudian dibuatkan drama pendeknya, dan diperankan langsung oleh kepala desa Junaedi, beserta masyarakat desa Ponggok itu sendiri. Jalan ceritanya adalah bagaimana seorang sosok kepala desa membangun desanya hingga menjadi makmur seperti sekarang ini, dimulai dari memanfaatkan mata air alami desa, melakukan rapat dengan para masyarakat, meminjam uang dari masyarakat untuk membangun kolam objek wisata, hingga akhirnya pun menjadi desa yang sangat sejahtera. Demikianlah informasi tentang kisah sukses desa di Indonesia yang masuk di TV Jepang. Semoga ini bisa bermanfaat dan memotivasi desa-desa lainnya di Indonesia. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel Dunia Jepangku, agar kalian bisa selalu mendapatkan informasi-informasi tentang Indonesia yang diberitakan di TV Jepang. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Ja, mata. Terima kasih.